Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk kembali Mas Ferry Kasim bermain Berani sekali disini Marcus Sorison Melompat tinggi berduel bersama Emil Mbamba yang juga sangat superior di udara Dan sangat baik melihat fokus Marcus Berada pada bola selama berada di udara Ya Bung bola-bola Kembali Cena hadapi bola mati Ataupun situasi set piece Melalui tendangan bebas sedikit di luar kotak Penalti arema Sudulan dilakukan oleh Andika Dan Murphy masih belum tepat Menembus gawang dari Ahmad Kurniawan Ya sebuah peluang Bung Tetapi sayang antisipasi daripada Andika Kurang-kurang tepat Kita lihat Berusaha menyundul bola Tetapi sebetulnya tidak Tampaknya sampai saat ini Baru bisa mencetak satu gol Dan apabila skor di Stadion Gelora 10 November Yaitu kosong-kosong Antara Sriwijaya dan Persiwa Wamena Terus bertahan Arema hanya membutuhkan satu gol lagi Untuk dapat lolos Ke babak semifinal Akankah mereka sanggup Untuk memenuhi Target ataupun ambisi tersebut Satu gol yang tentunya tidak mudah Untuk dapat diraih Melawan tim Sekelas PSMS Medan Rony Firmansyah kini Kembangan permainan arema Melalui umpan panjang Kedalam kotak penalti Tidak ada keputusan dari Wasid Apakah memang terjadi benturan Antara kedua pemain tadi Namun Wasid Yesaya seleh itu Dan ini tampak sebuah Umpan jauh yang dilepaskan oleh Rony Firmansyah yang diperuntukkan Bagi Emil Mbamba Ya saya pikir Situasi 50-50 keadaannya bunga Bisa pelanggaran bisa tidak Patricio Morales Merupakan salah seorang pemain Yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi Pendangan bebas Dan sudah mencetak beberapa gol Tampaknya Emil Mbamba Langsung ke dalam Mulut gawang Masih ada Marcus Yang cukup Mampu untuk bisa mengantisipasi bola Hampir saja sebuah gol bagi arema Dan kita melihat Kepentingan bagi arema Untuk mencetak gol Membuat para pemainnya Seperti mencual segala bentuk serangan Dan kali ini sebuah tendangan Jarak jauh dari Emil Dan beruntung bagi Marcus Yang mencap bola setelah Menepis bola tersebut Dan kini coba Melancarkan serangan Melalui James Koko Lomel Ada amat kurniawan Yang cukup lugas Untuk menjemput bola Dan tampak suroso Seperti mengalami kram Dan kembali kami sampaikan Bahwa apabila Pertandingan di Surabaya Antara Sriwijaya FC Melawan persiwa Wamena Berakhir Dengan skor tanpa gol Tentu arema Sakti memegang bola justru Siapapun itu di belakang Tentunya akan mencoba menjegal Mencoba menghentikannya Kini arema kembali Dan sebuah penyelamatan Yang dilakukan oleh Mas Ferry Kasim Melihat ada salah seorang pemain arema Yang sudah melakukan penetrasi Kedalam kotak penalti Untuk menerima umpan tersebut Roni Firmansyah Marcus Horison Dengan cukup lugas Potong bola Ataupun umpan dari Roni Firmansyah tadi Akan melanggengkan jalan PSMS Ke semifinal dan Dibutuhkan ekstra konsentrasi Di belakang tentunya Dari Mas Ferry Kasim yang baru masuk Kemudian Maya di Pangabean juga Dan kini Patricio Morales Fantasis Sangat baik sekali penyelamatan Yang dilakukan oleh Marcus Horison Seperti elang yang terbang tinggi Kita melihat Marcus Menggapai bola tersebut Teknik yang baik dari Patricio Morales Inisiatif yang baik Melakukan tendangan langsung Celah di pertahanan PSMS Namun disanalah Marcus Kita melihat Sangat spektakuler penyelamatan dari Marcus Horison yang Mencegah gaungnya kemu Pelanggaran terhadap Emil Mbamba Kembali sebuah kondisi Ataupun sebuah peluang yang bisa diperoleh oleh Arema Murphy yang tidak pernah lelah Kita melihat menjaga Mbamba Sangat fokus Emil Mbamba Dan Patricio Morales Tiga orang Dan tampak kembali Mbamba Lepaskan tembakan langsung ke dalam kotak Penalti kembali Marcus Horison Berhasil antisipasi dengan sempurna Ataupun dengan cukup baik Pendangan langsung dari Mbamba tadi Untuk kali kedua Emil Mbamba Menlepaskan tembakan bebas Kemulut gawang dari Marcus Yang kembali dapat Diselamatkan Sebuah umpan ke depan Jauh dilepaskan Disana ada James Kocolomel Suroso cukup cermat Dan buang bola Mas Ferry Kasim Benturan antara Akbar Rashid Dan Mas Ferry Kasim Tampak sebuah usaha Dari Akbar Rashid Untuk mengambil bola Bukan merupakan sebuah kesengajaan Dan tampaknya memang Dan masih juga 0-0 kedudukan Di Surabaya Antara Sriwijaya FC Dan Persiwa Wamena Dimana kini Arema hanya membutuhkan Satu gol lagi Untuk dapat lolos ke babak Semifinal Dilakukan sebuah tendangan Marcus kembali Dengan cermat Potong bola Potong bola Masih belum berhasil Bruno Kasmir untuk dapat Menambah gol Sangat kesal tampaknya Para pemain Arema Dengan aksi Marcus Setelah kemasukan Satu gol Dan ini pemain yang tampaknya Tidak kenal menyerah Berlabel timnas Seperti Marcus Horizon Ya dan tampaknya ini Merupakan peluang terakhir Dan wasit Yesa Yesleh itu Sudah meleniup Tanda berakhirnya Pertandingan antara PSMS Medan Melawan Arema Malang Dengan skor akhir Satu gol Terima kasih telah menonton